musik Selamat menikmati Informasi 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 Ini Inspirasi Penelitian Informasi Inforasi Inspirasi Peneliti Yang ketiga ya, yang tiga kata yang terpikir ya, ngecek sebenarnya. Beliti, analisa, terus mengatasi masalah yang dipelitik. Angka, perbandingan sama keluar. Yang pertama adalah kebiasaan. Yang kedua adalah kemauan buat belajar atau pembelajar yang baik. Yang ketiga adalah belajar dalam rumah berani. Oh ya, menurut saya pemelitian ya, gitu. Menurut saya pemelitian itu adalah basic. Kenapa? Karena kalau teman-teman sudah terbiasa riset, kalian paham riset seperti apa, itu paling mudah bisa mengarahkan hidupnya dengan lebih baik, gitu. Jadi menurut saya riset itu adalah basic needs sih untuk kehidupan kita saat ini. Saya suka banget traveling. Dan to be honest, untuk membuat acara traveling itu tidak mudah juga ya, gitu. Karena informasinya sangat banyak. Jadi what should I do atau apa yang harus saya lakukan pertama kali, itu adalah saya harus cari tahu dulu contoh, saya harus cari tahu dulu tempat ini dia seperti apa sih, gitu. Lalu, dikalkan dengan harga. Itu harga aja kalau kualitas sama-sama sama-sama. Dari tepung sama S.S. S.B. Ben, susu, itu, semua. dicocoknya ketika dia dimasak matangnya luar iku campuran air yang mirip pasar kamang ini tau nyoba ngasih sampel ngasih sampel ini basah coba terus kurangin-kuranginnya perjumat tempat itu mirip cuma masih seperti ini luar biasa ini kadang ngelotok ya gimana ya sama sekarang kan sudah sebaris kita lama ya semua orang butuh kursa voucher nah jadi luar di sini terus peluang usahanya besar wilayahnya juga rame akhirnya saya menggunakan itu saya akan cek di webnya dulu misalkan googling tempat itu seperti apa dia ada aktivitas apa aja kuliahnya seperti apa terus saya mulai melihat juga kayak vlog-vlognya kalau memang ada vlognya yang kedua saya juga akan melihat komennya seperti apa gitu dia worth it gak sih untuk untuk dilihat atau untuk didatangi gitu dan saya bisa lakukan apa saja yang kedua saya perlu ngecek gitu informasi itu dengan sumber yang lain terus benar-benar saya menggunakan data primer gitu saya akan tanya temen saya yang hasilnya dari daerah itu atau saya tanya temen saya yang sudah pernah kesana saya tanya temen saya yang dia punya informasi lebih banyak daripada saya tentang tempat itu jadi ini sampai bapak nyari beberapa tempat masih dibuat terus lebih 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 kepanjang nanti menemukan warung rame di londak 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 mas ini produksi kewenggaraan mas karena pabri jadi pabri itu sampai bapak dicoba ambil berapa kilo dulu coba ternyata 51 baru 8 8 9 tahun lihatnya dari lingkungan sekitar terus melihat perkembangan zamannya zamannya sekarang kan erat semua pasti butuh ini udah kayak pencehat kebutuhan pokok kan ini udah jadi kebutuhan pokok selanjutnya adalah saya baru membuat keputusan apakah saya akan kesana atau tidak yang kedua adalah waktunya kapan dengan siapa saya kesana berapa hari saya kesana dan budgetnya berapa plus apa aja yang bisa saya lakukan kenapa begitu karena itu akan mempengaruhi juga nih barang bawaan apa saja yang harus saya bawa ada sih dulu kan kan cantik coba ndak itu berpasar berpasar ternyata ini hampir sama akhirnya nyari 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 itu bukan kita coba ini sudah matang ketika nanti teksture oh siwanya cocok kalau kebetulan pas sepertama dulu pernah nyari bukan bagus sama malam selatan itu ini gak bagus terus dapat iku ini kok cocok yang lebih baik ini baru lah tidak sih oh tidak kalau ngobrol pokoknya tapi standardnya sebaik apa tinggal tambahannya ya iya lah untuk ngobrol masih ngobrol yang paling bagus kalau diskusi sama teman sama teman sama yang punya buku juga yang menurut sama dengan yang yang bisa kenapa itu yang 24 2 heures yang adalah man Terima kasih.